Ibu Bapak, Sudara-sudara yang terkasih, sebelum kita bersama membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah yang maha kuasa dan maha kasih kami keluarga telah berkumpul dan kami akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan kami merenungkannya dengan pertolongan kekuatan roh kudusmu. Karena curahkanlah kuasamu sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan merenungkan dan biarlah kami pun dimampukan untuk melakukannya sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Sudara-sudara yang terkasih, bacaan Alkitab terambil di dalam kitab Amos fasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang memberikan kesaksian. Beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Israel bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjama seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah, di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah ala mereka. Demikian pembacaan Alkitab terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Bapak, Sudara-sudara yang kekasih, di awal renungan tadi kita memperhatikan tentang tayangan. Gambar yang menceritakan tentang virus Spanyol yang pernah terjadi pada abad 19 tahun 1918 sampai 1920. Artinya itu satu pengalaman yang disampaikan kepada kita bahwa ternyata pernah terjadi satu peristiwa yang membuat banyak orang kehilangan. Saudara-sudara-sudara terkasih. Nah pada saat ini, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama memperhatikan bacaan Alkitab. Khususnya di dalam Amos fasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Masih dalam masa pandemi COVID-19, tanpa terasa kita sudah menjalaninya kira-kira hampir tiga bulan. Tetapi tahukah Ibu Bapak, Sudara-sudara selama tiga bulan ini bahwa ternyata ada banyak yang berubah. Ada banyak yang mengubah dan ada banyak yang berubah. Kira-kira menurut Ibu Bapak, apa yang berubah dan apa yang mengubah. Yang berubah bukan hanya mindset tetapi juga perilaku. Apa yang berubah, Ibu Bapak, Sudara-sudara yang kekasih, yang berubah adalah cara berfikir kita dan sikap kita masing-masing. Tapi kita juga bersama-sama merenungkannya bahwa ada juga yang tidak mau berubah. Ada yang merasa berada dalam zona nyaman, biasa-biasa saja. Jadi kalau Ibu Bapak perhatikan di dalam bacaan Alkitab, lalu kita coba lihat di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing apa yang berubah. Yang berubah adalah cara hidup Ibu Bapak, Sudara dan saya. Ya, membersihkan tangan, jaga jarak itu harus dikemas. Bahkan masker, penutup hidung, mulut akan menjadi kostum, menjadi aksesoris yang tidak boleh dilupakan minimal sampai akhir tahun 2021. Itu menjadi aksesoris yang tidak boleh kita lupakan ketika kita keluar rumah. Nah itu perilaku. Perilaku di rumah, misalkan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang terkasih. Pakaian yang kita gunakan dari luar, kita biasanya mungkin kita gantung di kapstok kamar. Tapi mulai saat pandemi COVID-19, ada gaya yang berubah. Kita tidak letakkan itu di kapstok, kita gantung, kita tidak lakukan itu. Tetapi kita gantung di tempat cucian. Lalu kita biasanya berupaya untuk mencuci. Itu yang berubah. Nah Ibu Bapak, Sudara-sudara yang terkasih, lalu apa yang tidak berubah? Dari abad ke abad yang tidak berubah adalah kejahatan. Yang tidak berubah adalah kecurangan, menghalalkan segala cara. Di tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini pencurian semakin marak, orang semakin nekat. Berani mencuri bukan hanya malam hari, tapi siang hari terjadi. Membuat surat palsu yang dikeluarkan pihak rumah sakit supaya bebas dari virus dan dia bisa berjalan ke luar kota. Kejahatan tidak berkurang, tetapi kejahatan semakin canggih. Itu yang kalau boleh dikatakan ternyata kejahatan tidak berubah dari abad ke abad. Nah Ibu Bapak, Sudara-sudara yang terkasih, kejahatan atau penyimpangan yang dilakukan manusia bukan hanya dalam situasi di mana kita ada dalam pandemi COVID-19. Hari Minggu, tanggal 24 Mei, firman Tuhan mau memberikan satu pengajaran kita. Yaitu ketika kita masuk dalam ibadah pemulihaan Yesus Kristus. Kesaksian kitab YOL memberikan informasi tentang kejahatan umat pasca pembuangan. Bukannya bertobat, tapi mereka melakukan pelanggaran yang lebih dasyat lagi. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Nah pada saman Nabi Amos, kejahatan terjadi di berbagai lini kehidupan manusia pada samannya. Apa yang terjadi yang diceritakan dalam kitab Amos ini, situasi yang tidak tertib. Pelanggaran terjadi bukan hanya dalam lingkungan kota Samaria sebagai ibu kota Israel Utara. Tapi juga dijelaskan di dalam bacaan ini yaitu di kota Yehuda tidak luput dari penyimpangan yang dilakukan umat Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih ketika kita memperhatikan kitab Amos tentang perilaku orang-orang yang melakukan pelanggaran. Dan mungkin kita bertanya apa sih pekerjaan Amos sampai dia berani sekali mengkritis, bahkan mengkritisi dan mengkritik orang-orang saat itu siapakah Amos dan apa sebenarnya yang melatar belakangi tindakan Amos untuk menyampaikan suara hati Tuhan. Fasal satu, ibu bapak yang terkasih pada bagian ayatnya yang pertama diceritakan disini bahwa Amos adalah seorang peternak domba dari tikwa. Itu yang diceritakan di dalam kitab Amos fasal satu ayatnya yang pertama itu profesinya tapi sesungguhnya lebih dari itu. Amos sangat memahami kehidupan pola keagamaan saat itu. Amos bukan hanya seorang peternak domba yang hanya memberi makan domba-domba. Tapi Amos punya wibawa di kalangan istana, kerajaan maupun di baik Allah. Sehingga dikatakan di dalam bacaan fasal satu ayatnya yang kedua dia katakan berkatalah ia Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang pengembalan dan layulah puncak gunung karmel. Apa yang disampaikan di dalam bacaan ayatnya yang kedua fasal satu Tuhan mengaum dari Sion. Lalu kita lanjutkan kembali pada bacaan perikop malam hari ini. Disitu diceritakan karena tiga perbuatan jahat bahkan empat yang dilakukan. Masyarakat yang tinggal di kota-kota yang disebutkan fasal satu sampai fasal dua. Ada kota Damsik, ada kota Gasa, Tirus, Edom, bahkan Yehuda. Disitu diceritakan pada fasal dua dikatakan. Karena tiga perbuatan jahat bahkan empat. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih apa maksud angka-angka yang disebutkan di dalam bacaan ini. Angka tiga bahkan empat diartikan bahwa kesalahan itu terjadi berulang-ulang. Terlalu banyak kesalahan sudah tidak terhitung lagi. Itu maksud yang diungkapkan di dalam kitab Amos ini. Khususnya pada bagian ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat 8. Disini diceritakan kembali bahwa adanya ketidakadilan. Orang tua dan para pemuda pergi melakukan penyembahan bakti untuk para dewa. Karena rupa-rupanya ada gadis-gadis muda yang dijadikan sebagai pelacur bakti di baik-baid Allah pada saat itu. Amos katakan Tuhan tidak akan menarik kembali keputusannya. Tuhan tidak akan menarik kembali keputusannya untuk menghukum. Bahkan Tuhan akan membinasakan istana dan baik Allah yang ada di kota Yerusalem. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih. Mari kita melihat dan mengkritisi kembali bacaan Akita pada malam hari ini. Ketika dikatakan bahwa Allah tetap akan melakukan proses penghukuman dalam perjalanan hidup umat. Kapankah itu nubuat Amos yang diceritakan di dalam bacaan hari ini. Nubuatan Amos dikatakan bahwa fasal 1 ayatnya yang pertama. Dua tahun sebelum gempa bencana akan terjadi. Dan Amos telah mengingatkan mereka apa yang akan terjadi dengan umat Allah. Karena ketidaktaatan mereka terhadap hukum-hukum dan aturan-aturan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih. Hukuman Tuhan bisa saja terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Hukuman Tuhan bisa saja terjadi dalam perjalanan ibu bapak, saudara dan saya. Khususnya ketika kita tidak memprioritaskan Allah dalam perjalanan hidup kita. Hukuman itu bisa ada dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita mengabaikan tentang makna ibadah yang sesungguhnya. Kalau pada saat ini ibadah virtual dilakukan sesungguhnya memengajarkan kepada kita untuk tetap bertekun dalam penyembahan kepada Tuhan. Ibadah ritual yang saat ini dilakukan dengan cara virtual mengajarkan kita untuk menjaga kekudusan diri dan berlaku adil terhadap sesama. Dan belajar untuk tetap menjadi pribadi yang taat pada aturan-aturan yang ada. Dalam kehidupan di tengah masyarakat Indonesia. Katakanlah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi realitanya sekarang ada banyak orang melanggar aturan itu dengan berbagai alasan. Ibu bapak, saudara-saudara dan kekasih bacaan firman Tuhan hari ini kembali kepada kita disampaikan. Bahwa ibu bapak, saudara dan saya dihadirkan Tuhan untuk menyampaikan suara hati Tuhan. Seperti apa? Nasihatilah saudara-saudara kekasih kita yang tidak taat pada aturan. Tapi tentunya kita mulai dari diri sendiri. Sebelum kita memberikan nasihat tentunya kita mulai dari dalam keluarga kita. Bukankah itu firman Tuhan yang mau memberikan pengaruh dalam perjalanan hidup banyak orang. Lebih dulu kita melakukannya baru kita memberikan pengajaran itu bagi orang lain. Nah ibu bapak, saudara-saudara dan kekasih di akhir renungan ini saya mau bertanya kepada kita. Pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan apakah kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan yang kita sembah? Yang saat ini kita layani, kita muliakan dalam nama Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara dan kekasih ketika kita katakan saya mengasihi Tuhan. Saya sungguh menghormati Tuhan. Karenanya, jadilah orang-orang yang patuh pada aturan Tuhan. Utamakanlah kejujuran di hadapan Tuhan. Dan belajarlah menjadi orang-orang yang jujur di hadapan sesama. Tuhan dimuliakan lewat firmannya. Amin. 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 Terima kasih.